Halo teman-teman balik lagi channel ini makasih banget buat yang udah klik video ini kalian bisa tonton lanjutannya kalau mau nonton makasih banyak jadi di video kali ini saya mau membahas tips gimana cara dapetin gold yang banyak dengan cepet intinya cara kalian cara teman-teman dan cara saya buat dapetin gold cepet menurut saya jadi nanti ada empat empat atau lima cara gitu yang bakal saya bahas pada video kali ini langsung saja kita ke cara yang pertama cara yang pertama disini kita bisa melakukan yang namanya farming farming atau berburu monster sambil bisa sambil ambil taks disini atau kalian bisa secara acak aja nyerang monster nantikan jatuhnya gold sama bakalan jatuh item nah item ini bisa teman-teman jual deh di merchan soalnya nggak ada teman nggak ada orang juga yang mau beli sih jadi pilihannya ya dijual kesini aja nggak guna juga kalau buat kita Hai atau teman-teman bisa Hai farming farming di boss itu lumayan goldnya terus teman-teman bisa cari di monster yang lain disini bisa sini bisa di semua monster bisa kan namanya farming kan namanya farming kita ngekill ngekill monster bisa dapat gold gitu itu cara yang pertama terus cara yang kedua teman-teman bisa pakai pickaxe dan teman-teman mining 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 ore atau biji biji besi atau ini biji apa biji tin tin ore itu kan ada terus nanti kalau tin ore nya teman-teman bisa bisa di smith kesini bisa di smith dijadiin bar bar nah misalkan bentar saya mau cari kobalt atau mitan dulu nah ini misalkan saya disini udah bawa mitan sama kol atau arang sama arang eh kok lah arang nggak tahu gitu pokoknya nah disini teman-teman bisa dibikin jadi mitan bar nah setelah mitan bar udah jadi teman-teman bisa jual dalam bentuk bar tinggal di sell gitu tulis aja sel mitan bar gitu terus nanti tinggal tunggu ada orang yang mau beli tapi kalau nggak ada yang beli teman-teman bisa bikin disini jadi perlengkapan perlengkapan nah perlengkapan ini bisa teman-teman jual dengan harga yang pasaran aja lah nah tapi nanti kalau nggak ada yang beli teman-teman juga bisa dijual di merchant aja biar cepet tapi gold nya ya murah sih cuman 65 kalau dalam bentuk bar digini cuman 6000 itu tadi cara yang kedua sama cara yang ketiga tadi terus cara yang keempat ini adalah teman-teman bisa pakai X terus meningkatkan skill wood cutting nya nebang-nebang pohon nah misalkan teman-teman potong ini pohon menebang pohon nah teman-teman bisa jual dalam bentuk loks dalam bloks terus teman-teman bisa jual berapa misalkan 40 loks sell 40 loks loks nya apa kayak itu tadi kan ada bridge loks gitu tinggal dijual aja dipromosiin gitu di work nya tapi jika teman-teman tidak ada yang beli loks nya teman-teman bisa pakai cara yang kelima cara yang kelima yaitu kita bisa pakai loks tadi buat dibikin jadi relix relix nah ini relix relix teman-teman bisa bikin yang banyak gitu terus teman-teman nanti jualnya relix yang lumayan murah sih kalau menurut saya tergantung dari relix apanya dulu gitu untuk harga-harga kalian bisa cek disini aja nanti kalau misalkan ada yang jawab gitu kalau gak ada ya tunggu aja sampai beruban kalau gak ada ya kayaknya cuman itu aja sepengetahuan saya ya tadi ada yang pertama dari farming terus yang kedua bisa mining mining ore dan dijual dalam bentuk ore terus cara yang ketiga bisa kita bikin bar atau kita bikin set baru dijual gitu terus cara yang keempat teman-teman bisa jual dalam bentuk loks yang banyak gitu terus cara yang keempat loks nya dibikin jadi relix baru dijual lumayan juga kan 5 tips yang saya punya sih itu cara yang saya pakai selama ini tapi berhubung saya lagi tidak bisa bermain lama lagi sibuk ya jadi gak bisa cari gold yang banyak-banyak okelah cukup sekian video dari saya kayaknya untuk kali ini cukup sekian makasih yang udah nonton sampai habis and see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati